Intro Kapolda Sumatera Utara Irijen Pol Paulus Waterpau memimpin langsung upacara serah terima jabatan para pejabat utama serta seluruh Kapolres dan Kapolres Tabes Medan yang berada di jajaran Polda Sumatera Utara Kegiatan serah terima jabatan ini dilanjutkan dengan penyerahan dan penanggalan tanda pangkat, tanda jabatan, serta penyerahan tongkat komando kepada penerima jabatan yang baru Selanjutnya peserta sertijab dengan serentak melakukan pembacaan sumpah jabatan dengan didampingi rohaniawan Dalam kegiatan serah terima jabatan kali ini Kapolda Sumatera Utara Irijen Pol Paulus Waterpau juga melantik Kapolres Nia Selatan yang baru AKBP Faisal Florentinus Nabi Tupulu yang sebelumnya menjabat sebagai Kasup Dit 3 Umum Ditreskrim Umpolda Sumatera Utara AKBP Faisal Florentinus Nabi Tupulu mendapatkan jabatan sebagai Kapolres Nia Selatan yang sebelumnya dijabat oleh AKBP Robert Aritonang Kapolda Sumatera Utara Irijen Pol Paulus Waterpau dalam sambutannya menyampaikan selamat kepada para pejabat utama dan para Kapolres atau Kapolres Tabes yang mendapatkan tugas dan jabatan yang baru Dari Medan Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV Salam Tribrata Salam Tribrata TV